Halo semuanya! Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari tools yang ada di Adobe Premiere Pro. Tapi tidak saya jelaskan semua, tetapi saya akan jelaskan tool yang sering dipakai saja. Oke, kali ini biar kambang saya akan buka project yang sudah saya buat sebelumnya. Ya, jadi kita langsung fokus pada toolbox yang ada di bagian sini. Pertama, saya akan menjelaskan seleksi tool. Jadi secara singkat, tool ini digunakan untuk memilih dan menggeser klip pada timeline seperti ini. Yang kedua, tool yang sering digunakan oleh banyak orang adalah Razer Tool. Tool ini berfungsi untuk memotong klip pada timeline, contohnya adalah seperti ini. Sedikit tips, tekan tombol shift pada keyboardmu, dan Razer Tool akan memotong klip dari semua trackmu secara otomatis. Nah, ini adalah contohnya. Ini terpotong, dan ini juga terpotong. Tool selanjutnya yang ingin saya bahas adalah Hand Tool. Tool ini berfungsi untuk menampilkan timelinemu dari kiri ke kanan, atau sebaliknya. Tapi sebenarnya kamu juga bisa melakukan hal yang sama dengan cara menggunakan selektif tool. Dan tinggal geser saja timelainmu dengan memencet ini. Yang terakhir, tool yang sering digunakan adalah Zoom Tool. Tool ini berfungsi untuk memperbesar dan memperkecil timelinemu seperti ini. Tambahan sedikit untuk zoom out, kamu klik ALT pada keyboard dan klik kiri pada mouse. Dengan cara lain, kamu sebenarnya juga bisa memperbesar dan memperkecil timelinemu dengan cara klik ALT pada keyboard dan scroll mousemu untuk bisa mendapatkan tampilan yang sesuai dengan seleramu. Nah, itulah penjelasan singkat dari beberapa tool yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton, dan... Dah! Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.